Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga Yang keberadaan Samping rumahnya ya Ini penuh dengan tanaman hias Dan jenisnya juga sangat beraneka ragam ya Dan tentu saja koleksinya itu Tidak hanya berada di Di sekitaran sini Dan disini juga terlihat sangat sibuk ya Bagaimana melihat Banyaknya pot Tempat penyiraman dan lain-lain Namun koleksinya juga berada Pada bagian Depan rumah ini Karena secara kebetulan rumahnya ini berdekatan dengan jalan raya ya Dan disini juga untuk penempatannya juga Cukup pintar sekali dan terlihat juga pada bagian daunnya juga terlihat bersih ya Tidak berdebu Ini memperlihatkan sekali bahwa Samping rumah ini Sangat laten ya Sangat laten untuk Merawat tanaman-tanaman hiasnya Dan sebelum video saya lanjutkan Harapan saya adalah Semoga para sahabat kebang desa dimanapun berada Dan para pecinta tanaman hias Semoga dalam keadaan sehat Dalam keadaan bahagia Dan selalu dalam lindungannya Amin Dan pada bagian depan rumah ini ya Disini terdapat tanaman hias Ada tanaman hias begonia Brevi Rimosa Ataupun ragwallet Disini sangat ribun sekali Bagus banget ya Corak daunnya juga Sangat sempurna ya Sangat sempurna Dan pada bagian batangnya juga terlihat sangat segar sekali Disitu sampai ditaruh Ataupun dikasih penyangga Agar Pada bagian tanaman hias begonia ini Terlihat cantik ya Terlihat cantik Karena memang ketika tidak dikasih penyangga seperti itu Dengan rimbunya daun yang Yang muncul ya Yang tumbuh pada bagian batang-batangnya Ini bisa berkemungkinan sekali untuk Untuk patah Dan kemudian pada bagian sebelahnya Disini ada Empat jenis ya Empat jenis tanaman hias begonia Di antaranya ada tanaman hias begonia tapak macan Kemudian juga ada tanaman hias begonia Kitkat Kemudian ada tanaman hias begonia moskarpet Juga ada tanaman hias begonia marmaduke Yang disini juga terlihat bahwa daunnya ini benar-benar bagus banget ya Bagus-bagus banget Lihat saya bakalan intip media tanam yang digunakan Untuk begonia kitkatnya disini menggunakan Hanya tanah Sementara untuk jenis tanaman hias yang moskarpet Disini menggunakan Sekam bakar ya Sekam bakar Yang pada Pada bawahnya ya Disitu dicampur dengan tanah Namun pada bagian sisi atasnya ini cukup tebal sekali Sekam bakarnya Kemudian untuk jenis tanaman hiasnya yang marmaduke Disini menggunakan media tanam tanah Dan meskipun koleksi tanaman hiasnya ini berdekatan dengan jalan raya Karena memang sangat pemilik juga sangat platen ya Untuk membersihkan Ataupun merawat tanaman hiasnya Sehingga pada bagian daun-daun Dari tanamannya ini benar-benar segar sekali Kemudian pada bagian Rakyat ini Ini ada beberapa jenis tanaman hias Ada begonia Kemudian juga ada beberapa jenis tanaman hias aglonema Dan pada bagian bawah Disitu ada tanaman hias Peromia watermelon Ada aglonema ruby venus Juga beberapa jenis tanaman hias lainnya Yang saya bakalan mereview pada bagian sisi sini ya Disini ada tanaman hias Ada begonia red carpet Kemudian ada tanaman hias begonia Coclinea angel wing Ini bagus banget ya Bagus banget Kemudian juga ada tanaman hias begonia Escargot keong Dan medianya disini yang menggunakan adalah Menggunakan media tanam tanah Dan kemudian Disini ya koleksi beberapa jenis tanaman hias aglonema Ini bagus-bagus banget Disini ada tanaman hias Ada aglonema pinkatrina Kemudian juga ada Super red stardust ya Ini ya Warna merahnya bagus banget Kemudian juga ada frozen Dan frozen ini Terdiri dari dua jenis ya Yang satu itu perempuan yang seperti ini Yang laki itu warnanya hijau Dominion warna hijau Kemudian juga ada super white Kemudian juga ada Suksom Kemudian juga ada emerald Ada pilotnya drone Birkin Bagus-bagus banget disini Kemudian ada coxin juga Snow white Kemudian ada wulandari juga Cakep banget Kemudian juga ada tanaman hias Ini black maroon Untuk media tanam yang digunakan Untuk jenis tanaman hias aglonemanya Disini antara tanah ya Yang dicampur dengan sekam mentah Sama ya Dan juga ada yang dikasih Dengan sekam bakar seperti ini Dan begitu telatainya Sang pemilik ya Disini terlihat bagus banget Setiap batang yang sudah tua ini Dilakukan penyeplitan ya Pemangkasan Seperti ini Sehingga memunculkan banyak sekali Tunas-tunas baru Senang ya ketika Melihat tanaman-tanaman hias Yang sudah mulai pada muncul Tunas-tunas baru seperti ini ya Banyak banget Ini merupakan salah satu keuntungan ya Apabila terdapat batang yang sudah tua Dan kemudian ini diseplit dipangkas Ini yang akan terjadi adalah seperti ini Dan setidaknya baiknya ya Ketika baru saja melakukan split ini Untuk penyiramannya ini agak dikurangin ya Ataupun ketika melakukan penyiraman ini Airnya langsung ditadahkan pada bagian medianya Jangan sampai menyiram pada bagian Bekas pangkasan ini ya Karena kemungkinan sekali untuk Membusuk Banyak banget koleksinya disini Dan untuk memperbanyak tanaman hias begonianya Juga disini Menggunakan setek batang daun Ini sudah terlihat sangat Segar ya Ini bakal tumbuh Karena dari daunnya juga terlihat sangat Masih sangat kokoh sekali Segar sekali Kemudian juga ada begonia Dan beberapa jenis tanaman hias anggrek Banyak banget koleksinya Manjang sampai situ Ini full dengan tanaman-tanaman hias Di antaranya disini ada tanaman hias Ada kalatea maranti bali Ataupun triostar Kemudian juga ada semangka Ada ornatabatic Kali cantik banget Keladinya juga disini Tumbuh dengan bagus sekali ya Ada archa shade Butterfly Ada pink love Kemudian juga ada tanaman Keladi bercak darah Ada mirziani Kemudian juga ada keris Ini ada yang daun ganda juga Kemudian juga ada tanaman hias Ada keladi wayang Kemudian juga ada redbon Dan di bagian atasnya Disitu ditaruh beberapa tanaman hias Sansifera ya yang mini Dan keadaannya Daunnya memang benar-benar bagus banget ya Bagus banget Bersih banget Meskipun berada di Daerah pinggir jalan raya ini Kemudian juga ada Alokasia amazonica Ataupun tengkorak Kemudian ada Defend Basia with Aetna Disini juga untuk merimbunkannya ya Untuk merimbunkan Tanaman-tanaman defend Ini hampir sama sebenarnya ya Sama seperti tanaman hias aglonema Yang ketika dilakukan Pemangkasan pada bagian batang Yang memang sudah tua Ini tanaman tersebut menjadi Lebih cantik lagi ya Dan demikian review dari Kebang Desa Tentang beberapa jenis tanaman hias Dan penggunaan media tanamnya juga Setidaknya ketika tanaman hias itu Ada perawatan Ketelitian juga Ketelatenan dalam merawatnya Mengontrol juga pada bagian daunnya Yang pastinya Tanaman tersebut akan jauh lebih bagus ya Pertumbuhannya Yang akan terlihat lebih indah Semoga bermanfaat Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih